Sambut Ramadan, warga Aceh menggelar acara kenduri masal dengan memasak kue apam. Apam adalah makanan tradisional masyarakat Aceh yang biasa disajikan jelang Ramadan dan dalam beberapa acara adat lainnya. Bentuk dan tampilannya mirip dengan serabi, namun makanan ini namanya kue apam, panganan tradisional khas Aceh. Menjelang bulan suci Ramadan, setiap tahun warga Aceh menggelar acara masak dan makan kue apam bersama-sama. Cara memasak kue apam masih tradisional. Ceruk dari tanah liat dan juga bahan cetakan kue digunakan untuk membakar adonan tepung, kelapa, serta telur. Dibutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk memasak kue apam. Kalau yang khasnya itu, yang seperti ini, itu dibakar pakai tunggu, habis itu, apa namanya, on-u yang bawahnya itu, sama tape-u. Itu bukan dibakar pakai gas, itu khasnya. Agar lebih nikmat, kue apam disajikan dengan kue tuhe yang terbuat dari santan, serta dicampur dengan pisang raja dan nangka. Kenduri masalah ini diselenggarakan di Taman Safia Tudin, Kota Banda Aceh, Senin pagi. Acara ini menarik perhatian ratusan warga lokal yang ingin melihat langsung proses pembuatan kue apam. Memang apam merupakan kekhasan Aceh. Memang luar biasa masakan Aceh, memang benar-benar spesifik, bagus. Sudah-mudahan bisa dilestarikan untuk tahun-tahun ke depan. Dalam tradisi masyarakat Aceh, kue apam sering disajikan menjelang Ramadan, syukuran rumah baru, kelahiran anak dan beberapa acara adat lainnya. Kenduri tahunan ini bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Aceh yang sudah mulai dilupakan generasi muda. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.